Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para subscriber ke semua apa kabar mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya Oke selamat datang kembali di channelnya aku isma nyahira untuk video ini aku mau review masker karena bener banget ya masker itu sekarang susah banget dicari dan kemarin aku juga nyarinya sampai seharian dan itu pun aku cuma dapat satu Oke disini aku mau review maskernya bagaimana cara menggunakan masker yang benar dan aku akan bagikan sekalian Bagaimana agar terhindar dari membeli yang namanya masker palsu Oke sebelum melanjutkan nonton videonya jangan lupa ya support channelnya dulu dengan like subscribe dan juga share biar channel ini lebih maju dan kalian juga tidak ketiga informasi kalau aku bikin video terbaru kalau mulut aku sih kemungkinan setelah adanya pemberitahuan bahwa warga Indonesia ada yang terkena dan positif Corona jadi kemudian warga masyarakat mulai panik dan ketakutan akhirnya mereka mungkin kemungkinan ada banyak yang beli masker bahkan ada yang borong maskernya jadi setelah itu si masker sekarang itu enggak ada stoknya dan aku kemarin iseng-iseng aja cari di beberapa apotek dan ternyata benar itu enggak ada stok sama sekali aku nyarinya mulai dari apotek yang biasa sampai yang apotek yang gede banget itu enggak ada kemudian aku tanya kenapa masker nggak ada katanya sih belum ada pendistribusian dari sananya seperti itu kemudian dari situ aku coba nyari di toko kosmetik kemudian di toko kosmetik aku juga cari enggak ada eh setelah itu ya udahlah itu sudah hampir sore juga aku memputuskan mau pulang tetapi pas di minimarket aku coba cari-cari ternyata ada itu juga cuma ada satu guys jadi aku cepat-cepat beli maskernya dan ini dia maskernya jadi perjuangannya aku cari masker ini sampai seharian guys dan ini juga tinggal ada satu makanya aku beli jadi bener ya sekarang itu masker jadi kayak barang langka dan sulit ditemukan untuk teman-teman semua kalian juga boleh cek di darah kalian masing-masing bener gak sih maskernya masih ada apa enggak stoknya dan nanti masih kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ini nah ini dia maskernya sepertinya kemarin aku mau cari yang masker bedah cuma enggak ada aku dapatnya masker ini masker elop ini masker yang hanya untuk menyaring debu polusi dan dapat melindungi yang namanya pernafasan dan juga paru-paru karena ada ya udah aku beli ini aja ini masker merek screener bisa dilihat ini isinya lima untuk warnanya kalau nggak salah itu biasanya ada tiga warna ada warna pink oran dan juga abu cuma yang tersisa cuma satu jadi aku beli yang ini aja ini warnanya abu isinya lima untuk harga sendiri masker ini belum naik ya harganya aku beli di minimarket ini 9300 untuk lima piece kayak bisa dilihat ini masker elopnya untuk masker elop sendiri ini bisa digunakan oleh laki-laki dan juga wanita kemudian untuk maskernya ini tidak ada perbedaan antara bagian belakang dan juga bagian depannya jadi sama cuma untuk kalian yang ingin menggunakan masker ini bisa dilihat dari ini ada kayak kawat gitu ya guys bisa dilihat ini kawat ini untuk bagian hidung bagian atas dan ini bagian bawah untuk penggunaannya untuk kalian yang belum tahu gimana sih cara menggunakan masker yang benar bisa dilihat dari apa sih depan dan juga belakangnya kemudian ini dari lipatan maskernya untuk lipatannya maskernya sendiri eh yang benar adalah si lipatannya ke bawah kayak gini jadi nggak boleh pakainya seperti ini ya jadi nggak boleh ke atas si lipatannya jadi seperti ini aja oke kalian tinggal gunakan aja seperti ini untuk maskernya kemudian bisa tempelkan pada telinga sebenarnya kalau untuk aku sih kalau ada yang bagusnya itu menggunakan masker yang itu yang yang buat masker hijab gitu yang bisa dikaitkan ke belakang tapi enggak ada ya udah ini cara pakainya gini aja oke untuk ini leluasa banget tidak terlalu apa ya terlalu enggak gitu kemudian bisa kita tarik si masker ini ke bawah seperti ini ini biar mulut dan juga hidung tertutup kemudian ini tidak ngap karena ini ada keleluasaan keleluasan untuk kita bernapas jadi seperti ini ya cara menggunakan masker yang benar kayak gini dan apa sih keunggulan dari masker ini untuk masker screener ini ini teksturnya berpo berpori pada masker benar ini berpori kemudian porinya ini kecil sehingga dapat menyaring udara dengan baik dan juga ini terbuat dari bahan non-woven sehingga tidak mudah menyerap air jadi mood aku si masker ini lebih berfungsi untuk menyaring kotoran debu ataupun kolusi jadi untuk kayak mencegah virus Corona itu lebih baik kalian menggunakan masker yang yang masker bedah ataupun masker yang N95 tapi mungkin karena si masker itu sekarang sudah langka banget ya sebaiknya saran aku sih untuk kalian yang tidak sakit sebaiknya tidak usah menggunakan masker karena itu salah kita sendiri apabila kita beli maskernya makasih masker itu akan menjadi harganya naik kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum permintaan ya bahwa apabila permintaan semakin meningkat maka sih harga itu akan semakin mahal jadi itu ya jadi selain harganya mahal ini juga akan berdampak pada para medis jadi kasihan juga ya untuk para dokter dan juga perawat yang suka menggunakan masker ini untuk mengobati fashion jadi itu ya Oke kemudian selain itu gimana sih cara membedakan masker asli dan palsu tipsnya adalah sebaiknya kalian ada ada pembanding sih kalau ada cuma karena sekarang ya urgent nggak ada masker jadi tinggal ini bisa dilihat yang pertama tipsnya adalah belilah masker di apotek ataupun di minimarket atau sewalayan ya karena kalau beli kalian di sana dipastikan si masker palsu tidak akan masuk karena mungkin pada sewalayan ataupun pada apotek itu ada SOP nya gimana untuk pendistribusian barangnya sendiri kemudian tips yang yang kedua adalah cara membedakan masker asli dan pastu itu harus ada pembandingnya guys jadi kalau untuk aku beli ini di minimarket pasti dipastikan ini masker asli cuma ini tidak bisa untuk mencegah yang namanya virus Corona karena yang bagus untuk mencegah itu adalah ke masker yang N95 dan juga masker terbeda tapi kalaupun ini bukan masker untuk mencegah virus Corona ini juga masih juga digunakan oleh masyarakat karena ini juga bagus untuk mencegah polusi debu ataupun menyaring kotoran jadi itu ya lebih singkat tentang masker dan bagaimana cara penggunaannya Nah untuk mencegah dan juga menangkal yang namanya virus Corona itu harus dari diri kita sendiri sebaiknya kita jaga kebersihan sering suci tangan dan kalian kalau misalkan lagi sakit ataupun sering naik kendaraan umum sebaiknya kalian menggunakan yang namanya masker ini yaitu yang lebih penting adalah kita harus berdoa sama Allah mudah-mudahan Indonesia ini terbebas dari yang namanya virus berbahaya seperti virus Corona Oke mungkin itu aja ya reviewnya semoga review ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih untuk kalian yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton videonya sampai selesai Oke terima kasih sampai ketemu pada video-video yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax